Intro Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Jakarta, Jakarta Pemirsa seorang polisi ditemukan tewas di dalam kantor perwakilan Polres Meto Kepulauan Seribu di Jalan Baru, Cilincing, Jakarta Utara Untuk mengungkap peristiwa ini, polisi mengerahkan petugas Inavis serta puslapor ke lokasi kejadian Direktur Kriminal Umum Polda Meto Jaya Kombes Pol Hengke Hriyadi dan penyidik Inavis serta puslapor mendatangi lokasi ditemukannya jasad Aibdai Seorang anggota kepolisian yang tewas di dalam kantor perwakilan Polres Kepulauan Seribu di Jalan Baru, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa Sore Setelah melakukan serangkaian penyidikan, jenazah kemudian dimasukkan ke dalam mobil ambulan untuk dibawa ke rumah sakit Polri, Jakarta Timur Polisi juga membawa sejumlah barang-barang dalam kantong plastik yang diduga berkaitan dengan korban Belum diketahui penyebab dari kematian anggota polisi ini Bahkan sejumlah pejabat Polda dan Polres Kepulauan Seribu belum bersedia memberikan informasi terkait tewasnya anggota kepolisian di dalam kantor perwakilan Polres Kepulauan Seribu Kontributor El Sinta TV, Jakarta Kita beralih ke informasi lain pemirsa Aksi penghadangan oleh pemilik bangunan mewarnai eksekusi sebuah lahan beserta bangunan di Jalan Batu Tulis Raya, Gambir, Jakarta Pusat Penghadangan dilakukan karena pemilik bangunan menilai eksekusi yang dilakukan jurusita pengadilan negeri Jakarta Pusat melanggar hukum Kedatangan tim jurusita pengadilan negeri Jakarta Pusat ini langsung dihadang oleh pemilik bangunan Pria pemilik bangunan ini terus melontarkan protesnya ke petugas jurusita Eksekusi pengosongan dan pembokoran dimaksud dalam rangka pilih PDT Meski sempat diwarni aksi pengadangan Namun eksekusi terhadap sebidang tanah dan bangunan seluas 833 meter di Jalan Batu Tulis Raya, Gambir, Jakarta Pusat tetap dilakukan Pemilik bangunan menilai eksekusi yang dilakukan melanggar hukum Karena tak berdasarkan amar putusan nomor 558 Ini eksekusi adalah pelanggar hukum Karena penetapan itu tidak berdasarkan amar putusan 558 Ada yang direkayasa, diduga kuat ada pemalsuan Jadi kalau memang negara hukum tidak bisa mengeksekusi milik pihak yang tidak bersangketa Selain sertifikat kepemilikan yang sudah dibatalkan oleh putusan tata usaha negara Eksekusi yang dilakukan juga telah sesuai dengan adanya putusan PK nomor 558 tahun 2014 Tentifikat sudah dibatalkan oleh nolitun Kembali ke sertifikat awal Dan putusannya ini, putusan PK dasarnya Perkara awal 349 tahun 2009 Jakarta Pusat, Juntuh Putusan Pengadilan Tinggi nomor 298 tahun 2020 Juntuh putusan PK nomor 558 tahun 2014 Yang salah satu amarnya untuk mengosongkan sebidang tanah dan bangunan Yang tak di Jalan Batu Tulis Raya nomor 40 Dapabah Pavilion Jakarta Pusat Jadi sertifikat yang lama sudah dibatalkan oleh tun Meski sempat kesulitan untuk masuk ke area bangunan Petugas akhirnya melakukan eksekusi dengan menggunakan alat berat Kontributor El Sinta TV, Jakarta Informasi lain pemirsa Badan Narkotika Nasional dan Komisi Penyiaran Indonesia Menandatangani kod nota kesepahaman kampanye bahaya narkotika Diharapkan dengan kerjasama ini bisa semakin menekan angka pengguna narkoba Serta mencegah Indonesia sebagai pasar peredaran narkotika Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Paul Petrus Renhat Golose Bersama dengan Ketua KPI Pusat Agung Suprio Menandatangani nota kesepahaman atau MOU Kesepakatan dan Kerjasama Kampanye Bahaya Narkotika MOU ini terkait kampanye peringatan akan bahaya narkotika Melalui media televisi Pihak BNN juga menolak legalisasi ganja sebagai sarana medis Didasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Terlebih, ganja bukanlah satu-satunya tumbuhan Yang bisa dijadikan untuk terapi pengobatan Tetapi masih banyak alternatif tumbuhan lain Sudah tidak ada lagi kontroversi Sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi Kita harus patuh dengan aturan yang ada di Indonesia Saya sengaja menyampaikan itu karena Biar masyarakat tahu Terutama generasi budaya yang banyak Mengatakan bahwa pingin lagi tetap untuk legalisasi Karena banyak negara di luar Sehingga saya sampaikan Kira-kira kalau secara budaya Merokok aja kan kita sampai di rumah kita tidak suka Ada obat-obat yang lain yang lebih Daripada penggunaan ganja itu sendiri Yang penggunaan apakah dari CBD-nya Atau dari THC-nya yang dengan kadarnya Jadi kalau bilang oh ini untuk kesehatan Banyak obat alternatif yang lain Daripada kita melegalisasi Tapi sudah final itu Dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi Terima kasih Pelibatan Komisi Penyiar Indonesia Dalam perang terhadap narkotika sangat tepat Karena media penyiaran bisa menjadi saran edukasi Dan kampanye bahaya penggunaan narkotika Ini akan dilanjutkan dengan PKS atau perjanjian kerjasama Operasionalisasi yang lebih konkret dari MOU Nah BNN ada di seluruh Indonesia KPI juga tersebar di sebagian besar provinsi di Indonesia Nanti kami pun akan dilanjutkan antara KPID dengan BNN di daerah Tujuannya adalah Tujuannya adalah tadi disebutkan oleh Bapak Komjen Petrus Saat ini agendanya adalah perang terhadap narkoba atau narkotika Nah kebetulan dalam konteks berperang Salah satu media yang digunakan paling efektif adalah lembaga penyiaran Tujuannya agar masyarakat mendapatkan edukasi terkait dengan narkotika Lalu menjauhi narkotika dan mampu kemudian memberikan laporan kepada aparat terkait Jika ada penyalahgunaan narkotika di daerahnya Diharapkan dengan kerjasama ini bisa semakin menekan angka penggunaan narkoba Serta mencegah Indonesia sebagai pasar peredaran narkotika Faddy Alwaris, El Sinta TV, Jakarta Operasionalisasi Jakarta Jakarta akan hadir kembali dengan ragam informasi menarik lainnya Tetaplah bersama kami Jangan lupa like, share, dan subscribe